Halo guys, welcome back to my channel dan ke reaktif disini buat kalian yang baru tau channel ini atau mungkin baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya guys ya jadi di tangan saya ini ada handphone xiaomi redmi note 4 atau note 4x yang versi snapdragon atau biasa disebut mido ya guys nah di video kali ini saya akan coba upgrade ke MIUI 12.5 yaitu MIUI versi yang EU atau istilahnya ROM portingan ya guys ya karena handphone ini itu kalau MIUI officialnya itu dia itu hanya sampai MIUI 11 dengan versi Androidnya 7 atau versi Nougat ya guys nah jadi nanti saya akan coba untuk flash ke MIUI 12.5 menggunakan recovery nah buat kalian yang pengen tau caranya gimana silahkan kalian bisa menyimak video ini sampai akhir oke jadi untuk bisa mengikuti video kali ini kalian itu harus sudah install TWRP di handphone kalian dan tentunya juga sudah UBL ya jadi nggak bisa kalau tanpa itu guys oke kita langsung masuk ke videonya oke jadi kita akan matikan handphonenya terlebih dahulu silahkan kalian tekan powernya kalau udah mati nanti kalian masuk ke mode TWRP yaitu dengan cara menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan dan apabila logo Xiaomi telah muncul silahkan bisa dilepas untuk tombol powernya tetapi tetap ditahan untuk tombol volume upnya guys ya jadi silahkan kalian tunggu handphonenya sampai dia itu masuk ke mode TWRP guys nah disini kalian sudah menemukan mode TWRP silahkan dilepas aja tombolnya guys untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan format data yaitu dengan masuk menu web kemudian menu format data dan kalian bisa ketik yes di layar kemudian centang nah sebagai informasi untuk ROM yang akan kalian install itu wajib ditaruh di microSD ataupun flash disk ya jadi jangan di internal memory karena akan ada yang namanya format data kemudian untuk langkah selanjutnya kalian ke menu install kemudian kalian ke folder atau tempat penyimpanan dimana kalian menyimpan ROM yang akan kalian install ya nah disini saya menggunakan microSD kemudian saya cari ROMnya kemudian langsung aja install tanpa diutak atik ya gak usah dicentang-centang yang tidak perlu samakan saja dengan layar di handphone saya nah setelah proses penginstalan berjalan kalian cukup menunggu sampai prosesnya itu selesai dan sebelumnya kalian itu harus juga mengisi handphone kalian ya minimal 50% ya karena proses ini agak memakan sedikit waktu takutnya nanti handphone kalian itu mati atau ngedrop saat di tengah penginstalan dan yang akan berakibat error dan saat proses penginstalan selesai pastikan di layar kalian itu tidak ada notifikasi error nah kemudian kalian langsung bisa klik reboot to system ya dan maka handphone kalian itu akan booting dan akan masuk ke menu awal nah proses ini itu lumayan memakan waktu atau lumayan lama jadi silahkan kalian tunggu saja sampai dia itu muncul logo MIUI dan setelah muncul logo MIUI dia itu masih membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk benar-benar masuk ke booting awal atau istilahnya menu awal jadi kalian gak usah khawatir ditunggu saja ya guys ya oke kita sudah berhasil masuk ke menu awal dan disini logonya dalam MIUI 12.5 nah silahkan kalian itu bisa setting sesuai dengan keinginan melian dan disini ada tersedia bahasa Indonesia ya guys oke kita sudah berhasil masuk di menu awalnya ya guys ya nah tampilannya itu MIUI banget ya karena memang ROM ini itu MIUI basicnya cuma istilahnya di porting atau di peramping jadi untuk aplikasi-aplikasi yang kurang penting dia itu dihapus nah versi MIUI nya itu 12.5 dan untuk Androidnya itu Android 10 dan untuk memori yang tersedia itu lumayan banyak ya guys ya karena ROM ini itu aplikasi-aplikasi yang tidak penting itu tidak disertakan di dalam ROMnya jadi handphone kita akan serasa lega dan tentunya lebih ringan dibandingkan kita menggunakan ROM UI bawaan dari handphone itu sendiri ya guys ya yang dimana kita tahu banyak iklannya kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang kurang berguna atau istilahnya jarang dipakai nah aplikasi-aplikasi tersebut atau iklan-iklan tersebut sekarang itu kalian tidak akan menjumpai di ROM ini jadi kalian itu lebih istilahnya lebih nyaman kayak gitu ya guys ya nah ROM ini adalah ROM solusi buat kalian yang suka custom ROM tetapi tidak suka dengan tampilan custom ROM atau kalian itu lebih cinta tampilan MIUI kalian itu cocok atau wajib menggunakan ROM ini ya guys ya dan setelah saya pakai atau setelah saya coba cek itu untuk sidikjeri, akun MI, semuanya itu aman ya guys ya jadi tidak ada kendala nah sejauh ini saya memakai ROM ini itu aman-aman saja lancar-lancar saja cuma sejauh ini yang saya tahu dari ROM ini itu kelemahannya adalah untuk lampu navigasi bagian bawah untuk tombol kembali, menu, dan resen app dia itu nyala terus ya guys ya tapi untuk fiturnya sudah bagus banget disini sudah ada pilihan layar 60Hz, 90Hz, 120Hz walaupun layarnya dia itu masih 60Hz ya jadi tidak akan ngaruh jika kalian itu di-lock di 144Hz ya sama saja karena tampilan layarnya atau layarnya belum mampu ya jadi itu mungkin yang baru saya tahu sejauh ini untuk kelemahannya mengenai tombol kembali di bawah itu yang lampunya selalu nyala nah bila teman-teman yang nonton disini itu sudah menggunakan ROM ini lebih dulu dan teman-teman itu banyak menjumpai book silahkan bisa share di komentar nanti biar teman-teman yang lain juga pada tahu atau mungkin bisa dicarikan solusi sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati